Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siang bu Siang Tadi sudah dibaca apa belum materi tentang grafimetri Sudah bu Sudah Siang ditanyakan Dahuluannya ya, grafimetri Kalau kemarin itu kita belajar tentang volumetri atau titrasi volume Nah, itu kan berarti kita menganalisa dengan pengukuran volume Volume larutan sandar dalam hal itu kemarin Nah, kalau grafimetri apa? Kita menganalisa suatu sampel dengan metode apa? Berdasarkan masanya Berdasarkan penimbangan ya, berat Berdasarkan berat atau masa Untuk menentukan jumlah, jadi kan ini analisa kuantitatif Untuk menentukan jumlah berdasarkan penimbangan Dalam hal ini penimbangan hasil reaksi setelah barang yang dianalisa Nah, yang ditimbang apa? Yang ditimbang itu bisa berupa sisa bahan Ya, sisa bahan Bisa berupa suatu tugas yang terjadi atau terbentuk Kan melibatkan reaksi ya, atau berupa suatu endapan Kita akan belajar yang sudah kalian praktekan Itu adalah yang menimbang suatu endapan Nah, ini harusnya kalian praktekan Nah, ini harusnya kalian praktekan di praktikum dunia analisa Nah, ini harusnya kalian praktekan Nah, ini harusnya kalian praktekan Dengan suatu reaksi Pada umumnya yang kita cari adalah banyaknya gas yang terbentuk Cara evolusi ini bisa secara tidak langsung Atau secara langsung Secara tidak langsung bisa seperti ini Jat ditimbang sebelum dan setelah reaksi Nah, berat gas adalah selisih berat sebelum dan setelah reaksi Contohnya pemanasan karbonat Ya, penentuan karbonat Nah, berat gas yang terbentuk Dalam hal ini kalau karbonat gas CO2 Nah, berat gasnya adalah berat sebelum pemanasan Dikurangi setelah pemanasan Jadi sebelum pemanasan itu malah lebih Tuh, yang kuliah sambil dengerin musik tuh siapa Ketahuan ya Nah, ini dipanaskan Nah, ini beratnya A Kan yang ini padatan, ini gas Ini padat, ini fasenya padat Ini padat, ini gas Nah, batuan kapur ya ini ya Kalsium karbonat dipanaskan itu Gasnya CO2 itu akan keluar dari batuan itu Sehingga kita nggak bisa lihat CO2-nya berapa kan Menimbang gas susah Tapi kita bisa menimbang padatan sisanya Kalsium oksidanya Nah, berarti kan dari mula-mula Dikurangi sisa kita tahu berat CO2-nya Itu cara yang tidak langsung Jadi kita Maksudnya tidak langsung tuh Kita menimbang gas CO2 Atau maksudnya kita mengetahui gas CO2 Tapi yang kita timbang adalah Pasar dalamnya Kemudian cara langsung Gas yang terjadi itu diserap Oleh suatu bahan Kalau nimbang gas susah Tapi gas itu diserap Dilewatkan pipa U Begitu ya Gasnya itu kemudian Gasnya itu diserap Nah, untuk penentuan karbonat yang tidak dapat diurai Karena dipanaskan Maka karbonatnya direaksikan CO2-nya dilewatkan tabung Yang kayak pipa U tadi Kemudian tabung itu diisi Bahan isian yang bisa menyerap CO2 Nah, itu kan langsung Yang ditimbang CO2-nya Yang diserap oleh bahan isian Begitu kalau itu Paham ya ini ya Berarti kalau ini yang ditimbang Bahan isiannya itu Sebelum dan sesudah Tentunya besar yang sesudah Kemudian tadi cara evolusi Yang kedua cara pengendapan Pada cara pengendapan Z direaksikan Jadi Z sehingga direaksikan Untuk membentuk endapan Jadi endapan itu sengaja untuk dibuat Nah, berdasarkan cara yang Cara membentuk endapan Endapan bisa dibentuk Melalui reaksi kimia Itu yang A Nah, yang kedua secara elektrokimia Atau elektrografimetri Yang akan kita bahas Perhitungannya adalah yang ini Kita sengaja membentuk endapan Dengan reaktan Endapan itu cara memisahkan Bagaimana Nah, ini Sample Z X dilarutkan Kemudian ditambah Pereaksi Reaktan yang lain Akan timbul endapan Di sini Endapan Nah, cara memisahkan endapan Dari semua larutan itu Gimana Caranya Dengan diapakan Ini gampang loh Dengan di Disaring aja Pakai corong Ya, pakai corong Ini corong Kemudian Atasnya diberi Saya kasih ungu Kertas saring Kertas saring Nah, ini dituangkan di sini Nah, endapannya akan tertahan Kan, endapannya itu warna biru Nah Nah, endapan ini yang nanti ditimbang Endapan warna biru itu tadi nanti ditimbang Kita timbang waktu praktikum Kan di praktikum kemiah analisa Ada analisa batu kapur tuh Ya, ini Ya, gitu ya Disengaja Sengaja kita buat endapan Kapur gitu Nah, berarti langkahnya ini Kertas saring Kertas saring yang masih kering Kalian timbang Terus Kan, kelompok yang lain Sengaja membuat endapan ya Nah, kertas saring ini dilipat kayak gini Dilipat jadi empat Gini Nah Nah, jadi membentuk corong kayak gini Nah, ini dimasukkan ke dalam corong Nah, si larutan tadi dituang Nah, endapannya tertahan di sini kan Tertahan di sini kemudian dikeringkan di oven Sampai mengering Sampai kita peroleh berat yang konstan Kan menguap tuh Sampai kering Kering tuh gimana ditandainya Dengan berat yang konstan Kan di oven terus Nah, kita timbang Itu adalah kadarnya Nah, itu bayangannya Sampai sini teori pengendapan Paham? Paham, Bu Grafimetri cara pengendapan ya Proses Grafimetri itu sampel tadi Sengaja direaksikan Dengan suatu pereaksi Ini diulang-ulang terus ya Sehingga terbentuk Senyawa yang mengendap Jadi senyawa itu sengaja kita endapan Nah, endapan yang ditimbang tadi Dapat dihitung banyaknya senyawa yang dicari Jadi dari endapan yang kita timbang itu Dapat kita mencari persen senyawa yang kita cari Nah, misalnya ini ada A itu analit Analit itu sampel Analit sengaja direaksikan dengan reaktan Pereaksi Tengaja untuk membuat endapan A, A, R, R Ini simbolnya saja Jadi ini mengendap Ini solid Solid ya, endapan Ini sampel Ini pereaktan Berat A Dibagi berat sampel Dikali 100% Kan sama dengan persen A Beratnya A Dibagi berat sampel Kali 100% Itu sama dengan berat A Nah, padahal Yang kalian peroleh dalam Praktikum itu kan bukan beratnya A A ini adalah sampel kotor Sampel yang kamu pengen tahu A-nya berapa Contohnya garam japur NACL Itu kan tidak NACL 100% Justru kamu mau tahu NACL ini berapa persen Nah, maka kita katakan A ini adalah sampelnya Nah, ini adalah endapan yang kita bentuk Nah, ini maksudnya Kita suruh nyari persen A Dari sampel A-nya berapa Tapi yang kita peroleh endapannya adalah endapan A, A, R, R, R Nah, padahal yang ditanyakan persen A A atau bukan persen A, A, R, R Nah, persen A-nya berapa? Persen A berat A per berat sampel Kali 100 Nah, berat A gimana? Oh, berat A itu ternyata berat endapan Dikalikan faktor grafimetri Nah, berat endapan Jadi kita bisa tahu berat A dari berat endapan Dengan cara dikalikan dengan faktor grafimetri Nah, apa tau faktor grafimetri itu? Nah, ini yang penting Yang disebut faktor grafimetri adalah Berat BM Berat yang dicari Dibagi berat formula Z yang ditimbang Nah, maka berat yang dicari adalah Berat yang ditimbang tadi Kali faktor grafimetri Nah, ini yang Ini udah kayak tadi Ini rumus ini udah kayak tadi Nyari berat yang dicari kan Tadi nyari berat A Berat A sama dengan berat endapan A, R, R Kali faktor grafimetri Nah, faktor grafimetri adalah BM Z yang dicari Tadi A dibagi BM Z yang ditimbang Nah, kalau sudah tahu berat yang dicari Kadarnya ya tinggal berat yang dicari Per berat sampel kari 100% Nah, coba faktor grafimetri itu apa Tadi ya Nah, contohnya ini Misalnya nih Kasus 1 Kalian perhatikan Ini nomor 1 Nah, ini ada contoh berat yang ditimbang Agil CL Yang dicari adalah CL Jadi ini soalnya adalah Berapa kadar CL dari garam dapur Misalnya ya Nah, maka Daram dapur itu kan NACL Nah, kita reaksikan dengan apa Misalnya Endapannya kan AGCL Biar mengendap jadi AGCL Misalnya Kita reaksikan dengan AGNO3 Nah, kan hasilnya AGCL ya Salah satunya AGCL ini mengendap Plus NaNO3 Gitu ya Nah Yang dicari adalah Persen CL Dalam Dalam NACL Nah, yang kita cari adalah Persen CL Dalam garam dapur Misalnya Nah, berarti nanti Berat CL Berat CL Berat CL nanti adalah Kan kalau persen CL itu Berarti berat CL Per berat sampel Kali 100% Kan gitu Padahal Dalam percobaan itu Yang kita peroleh Bukan berat CL Tapi berat AGCL Gitu loh Maka kita mencari Berat CL dulu Berat CL itu caranya Berat Si AGCL Endapan terbentuk Kalikan faktor Grafimetri Nah Faktor grafimetri CL Terhadap Endapan AGCL Ya BMnya CL Dibagi BMnya AGCL Gitu Paham? Sampai sini Paham apa belum? Paham bu Paham bu Grafimetrinya itu itu Jadi misalnya Nanti diperoleh AGCLnya itu Endapanya 3 gram Berarti berat CLnya 3 gram Dikali faktor Grafimetrinya 3 gram Dikali Berat CL itu 35,5 BMnya AG itu 108 Ditambah 35,5 Itu Nah 3 gram Dikali faktor Grafimetri Itu baru Berat CL Pertanyaannya Persen CL Berarti persen CL Ya Beratnya CL Berat sampelnya NACL Nah Kali 100 Ini saya mengajarkan Faktor grafimetri Itu apa Misalnya Itu tadi sudah ya Contohnya Yang ditanya Ini persen NACL Jadi soal itu Bisa macem-macem Tadi soalnya Sama Soalnya Sama-sama Garam dapur Yang A Ditanyakan Persen CL Berarti caranya Kan berat CL Per berat Sample ya Nah Berat CLnya Diperoleh dari Berat AGCL Dikali faktor Grafimetri Nah Kalau yang ditanyakan B Misalnya Persen NACL Nah Berarti kan Tadi Kalau tadi Nyari berat CL Nah Sekarang Nyari berat NACL Dari endapan AGCL Nah Berat NACL Berarti beratnya AGCL Dikalikan Faktor Grafimetrinya NACL Terhadap AGCL Faktor Grafimetrinya Apa Ya NACL Per AGCL BMnya NACL Itu NA23 CL 35,5 Berarti 58,5 Per 108 Tambah 35,5 Itu berapa 142,5 Nah Ini faktor Grafimetri Misalnya Contoh lain Kalau yang C Ini Nah Yang ditimbang Itu Endapannya BASO4 Terbentuk Yang ditanya Persen Sulfur Maka Yang nanti Berat S Sama dengan Berat BASO4 Dikalikan Faktor Grafimetrinya BMnya S Dibagi BM BASO4 Nah Perhatikan Yang keempat Ini Endapan Yang terbentuk Dalam Praktikum Fe2 O3 Dan Yang dicari Persennya Persen Fe Nah Perhatikan Angka 2 Di sini Maka Faktor Grafimetrinya 2 Dikali Fe Dibagi Fe2 O3 Jadi Kita Lihat Fe Di atas 2 Di bawah 2 Di atas Dikalikan 2 Berarti 2 Kali 56 Itu BMnya Fe Yang atas Yang bawah 2 Kali 56 Ditambah 3 Kali 16 Mau Yang ditanyakan Persen Fe O Ya Sama 2 Dikali Fe O Ini Artinya Fe O Dulu Ditambahkan Baru Dikali 2 Ya Berarti 56 Tambah 16 Baru Dikalikan 2 Per BMnya Fe2 O3 Nah Begitu Juga Dengan MG Sama Endapan MG2 P2 O7 Atas Kan Baru 1 Ini Maka Dikalikan 2 Disamakan Paham Contohnya Nah Ini kan Tadi sebenarnya Sudah saya ceritakan Ini tertulisnya Seperti ini Mau Tau Kadar NACL Nah Direaksikan Dengan Pereaksinya AGNO3 Kan Gitu Seperti yang Saya ceritakan Tadi Sehingga AGCLnya Ini Mengendap Ini Larutan Ini Aqueus Ini Sample Ini Alar pelarut Nah Pertanyaannya Persen NACL Persen NACL Itu kan Berarti Ini Berat Persen NACL Itu kan Mestinya Berat NACL Per berat Sample Ya Sample Kali Seratus Persen Nah Sekarang Nyari Berat NACL Dulu Adalah Kita kan Tahunya Di percobaan Berat AGCL Berat AGCL Kali faktor Grafimetrinya Tadi Faktor Grafimetrinya BM NACL Dibagi BM AGCL Nah Ini kan Jadi Berat NACL Nah Persen NACL Kan Berat NACL Per berat Sample Nah Sepakat Ini Adalah Berat NACL Nah Kali Seratus Persen Mudah Lebih Mudah Nah Teorinya Sekarang Endapan Itu Enggak Sembarang Endapan Endapan Kita Pengennya Mengendapkan Ada Tiga Syarat Ada Kesempurnaan Endapan Ada Kemurnian Endapan Dan Ada Endapan Itu harus Memiliki Susunan Yang Murni Atau Pasti Maksudnya Endapan Sempurna Apa Kan Tadi Sempurna Murni Dan Memiliki Susunan Yang Pasti Nah Maksudnya Sempurna Itu Semua Z Yang Telah Larut Tadi Harus Bisa Diubah Menjadi Endapan Misalnya NACL Kita Pengen Tahu Kadarnya CL Nah NACL Yang Telah Dilarutkan Tadi Ditambah AGNO3 Nah Semua CL Itu Harus Bisa Diendapkan Menjadi AGCL Kalau Ada Yang Tidak Mengendap Gimana Kan Kita Mau Mencari Persen CL Kalau Tidak Ada Ada Yang Tidak Mengendap Berarti Artinya Nanti Akan Ada Kesalahan Negatif Kan Kita Tahunya Dari Endapan Yang Terbentuk Kalau Ada CL Yang Tidak Membentuk AGCL Berarti Ada CL Yang Tidak Terbaca Kadarnya Maka Disebut Kesalahan Negatif Paham Ya Itu Maksudnya Jadi Semuanya Harus Terbentuk Endapan Kemudian Setelah Membentuk Endapan Harus Tidak Mudah Larut Atau Kelarutan Harus Sekecil Mungkin Hal ini Dapat Dicapai Nah Tadi Praktiknya Ini kan Harus Dijukung Dengan Praktik Kemestinya Pelajaran Kimia Analisa Nah Tadi Harus Bisa Didukung Dengan Sifat Endapan Itu Sendiri Misalnya Ada Ion CL Itu Kamelian Jangan Mencari Reaktan Yang Endapannya Nanti Mudah Larut Contohnya CL Itu Akan Mudah Menjadi Endapan Ketika Endapannya AgCL Ada Contoh Kalau PBCL Itu Dia Larut Dalam Air Agak Panas Sedikit Nah Kan Kita Enggak Boleh Endapan Itu Maunya Kita Untuk Endapan Semua Kita Timbang Sehingga CL Tadi Terbaca Dalam Endapan Jumlahnya Berapa Nah Kalau CL Tadi Pereaktannya PB PBNO 32 Kali Nanti Jadi Endapan PBCL Sementara Saat Dicuci Nanti PBCL Itu Nanti Akan Ada Larut Lagi Karena PBCL Lebih Mudah Larut Nah Maka Jangan Jadi Sifat Endapan Itu Sendiri Kita Bisa Lihat Dari Nilai KSP Kemudian Pemberian Yang Pengendap Yang Lebih Banyak Atau Berlebih Jadi Kita Bisa Membuat Pereaktannya Berlebih Supaya Memastikan Si Analit Tadi Bisa Terendapkan Semua Sempurna Endapan Juga Bisa Dicapai Dengan Mengatur Suhu Karena Kelarutan Itu Fungsi Suhu Nah Makanya Kita Menggunakan Suhu Yang Rendah Saja Atau Jika Memang Membutuhkan Maka Pakailah Suhu Air S Supaya Rendapan Baik Itu Tentang Ketempurnaan Rendapan Kemudian Tentang Kemurnian Rendapan Rendapan Harus Murni Atau Dia Bersih Dari Molekul Zat Pengotor Yang Lain Nah Contoh Pengendapan Pada AgCl Tadi Kan Ada Ion Na Plus Cl Minus Dari NACL Ada Ion Ag Plus Sama NO3 Dari Pelarut AG NO3 Nah Itu Harus Bersih Dari Ion-Ion Itu Nah Misalnya Kita Bisa Mengatasi Dengan Cara Di Asopsi Atau Diserap Pada Permukaan Putir-putir Rendapan Jadi Rendapannya Harus Murni Ya Karena Kalau Rendapannya Enggak Murni Gimana Nah Kan Jadinya Kesalahan Positif Nanti Rendapan Timbangannya Lebih Berat Karena Enggak Murni Terjadi Kesalahan Positif Gitu Kemudian Susunan Endapan Harus Memiliki Susunan Yang Pasti Misalnya Kita Menganalisa Kadar Fe 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 H3 Kali Itu Dia Sangat Mudah Menyerap Air Nah Jangan Sampai Endapan Itu Fe O H3 Kali NH2O Nah N Itu Kan Tidak Tentu Kita Gak Bisa Mematok Itu Nah Supaya Gak Seperti Ini Gimana Nah Supaya Gak Seperti Itu Untuk Fe Itu Terus Dipanaskan Untuk Fe Terus Dipanaskan Sampai Suhu Tinggi Sehingga Fe O H3 Kali N Yang Tidak Menentu Tadi Endapannya Bisa Sebagai Endapannya Fe 2 O 3 Kenapa Ini Susunan Endapan Harus Pasti Tadi Kan Kaitannya Sama Faktor Grafimetri Faktor Grafimetri Itu Bm Dari Z Yang Ditanyakan Per Bm Endapan Nah Endapannya Masih Rumusnya NH2O Gimana Kita Bisa Mengetahui Pasti Faktor Grafimetrinya Berapa Kan Gitu Sehingga Untuk Fe Itu Kita Harus Memastikan Susurannya Itu Pasti Gimana Caranya Dengan Cara Dipanaskan Pada Suhu Tinggi Sehingga Endapannya Pasti Fe 2 O 3 Jadi Kita Penang Ya Enak Mencari Faktor Grafimetrinya Tadi Fe Itu Nah Fe Itu Ya Misalnya Tanyakan Persen Fe Pembaginya Endapannya Fe 2 O 3 Tanyakan Persen Fe O Ya Pembaginya Fe 2 O 3 Saya rasa Cukup Cukup Gelas Ini Adalah Tahapan Proses Grafimetri Yang Pertama Ini Tidak Urut Harus Urut Melarutkan Analit Tadi Analit Padat Sengaja Dilarutkan Kemudian Padangkala Nomor 2 Itu Perlu Mengatur Keadaannya Seperti pH Suhu Dan Oksijator Untuk Apa Untuk Memastikan Endapan Yang Terbentuk Itu Tadi Memiliki Sifat Yang Sempurna Memiliki Kemurnian Yang Tinggi Dan Memiliki Susunan Yang Pasti Kadang Untuk Membentuk Endapan Yang Seperti Itu Memiliki Oksidator Memerlukan Oksidator Atau Memerlukan Mengatur Suhu Seperti Itu Kemudian Endapan Yang Sudah Terbentuk Kita Tumbuhkan Supaya Kristalnya Besar-besar Setelah Terbentuk Kristal Disaring Dan Dicuci Di atas Kertas Saring Kemudian Dipanaskan Dalam Oven Atau Dipijarkan Dibakar Contohnya Fe2O3 Tadi Dibakar Sehingga Memperoleh Endapan Yang Tertentu Kemudian Kita Timbang Ini Endapan 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 Tidak Terlalu Cepat Terbentuk Artinya Kita Tambahkan Reaktan Sedikit Dikit Endapan Terbentuk Tambahkan Lagi Ada Endapan Endapan Terbentuk Baru Endapan Yang Tadi Terbentuk Akan Membesar Tambahkan Lagi Reaktan Dan Begitu Seterusnya Endapan Endapan Harus Bervolume Besar Harus Gendut Endap Endap Supaya Dia Mudah Untuk Disari Endapan Harus Spesifik Artinya Endapan Endapan Itu Nanti Memiliki Komponen Yang Pasti Kayak Tadi Fe2O3 Seperti Endapan Dicuci Dicuci Biar Nanti Endap Memiliki Kemurnian Tinggi Disingkirkan Dari Kotoran Dengan Cara Dicuci Mencuci Langsung Kamu Buyur Pakai Air 100 Kali Atau Kamu 100 Mili Kamu Bagi 5 Kamu Cuci 20 Mili Kamu Cuci Lagi 20 Mili 20 Mili Itu akan Berbeda Mencucinya Akan Berbeda Lebih Bersih Yang ini Mencucinya Lebih Bersih Yang ini Daripada Yang ini Nah Ini Persamaannya Dimana XN Adalah Konsentrasi Pengotor Sebelum Dan Sesudah Dicuci Jadi X0 Sebelum Dicuci XN Setelah Dicuci Pengotornya Berapa U Adalah Volume Cairan Yang Tinggal Setelah Pencucian V Adalah Volume Cairan Yang Digunakan Setiap Kali Mencuci U Per U Plus V Pangkat N N Itu Jumlahnya Mencuci Berapa Kali Nah Ini Ada Contoh Saya Rasa Mudah Kalian Pahami Jadi Ada Sample 2 gram Kotorannya Pertama 0,1 Gram Dengan Volume Cairan U 0,5 Cairan Yang Terjerap Dalam Padatan Itu Nah Akan Dicuci Dengan Dua Cara Cara Yang Pertama Itu Menggunakan 2 X 10 Milinan Jadi Kamu Mencuci 2 Kali Sebanyak Masing Masing 10 Kan Itu Berarti Airnya 20 Mili Nah Cara Yang B Masing Masing Mencuci 5 Mili Tapi 4 Kali Kan Juga 20 Mili Nah Masuk Ke Rumus Tadi Ternyata Yang Dicuci 2 Kali Masing Masing 10 0,5 Ini Adalah Cairan Yang Tinggal Dipadatan Nah Ternyata Memiliki Kocoran Pengotor Masih 2,3 Kali 10 Bangkat Min 4 Sementara Yang B Yang B Kita Cuci Sebanyak 5 Mili Ini 5 Mili Volumenya Masing-masing 4 Dimana 0,5 0,5 Ini adalah Cairan Yang Tinggal Ternyata Pengotornya Jauh Lebih Kecil 6,8 Kali 10 Bangkat Jadi Mencuci Rendapan Itu Juga Ada Trik Ya Rendapan Kemudian Disaring Pakai Kertas Saring Menggunakan Cawan Atau Cawan Perselen Gitu Ya Nah Kelemahan Kertas Saring Tadi kan Saya Bilangnya Pakai Kertas Saring Kertas Saring Tidak Inet Jadi Kadang Kalau Untuk Zajat Tertentu Dia Mengalami Teroksidasi Nah Kekuatannya Kurang Kadang Kalau Kita Aduk Aduk Di Atas Kertas Saring Saring Sobek Kemudian Dia Dapat Mengabsopsi Bahan-bahan Lalu Pendinginan Ini Sebelum Ditimbang Itu Didinginkan Dulu Kan Namanya Sample Dipanaskan Itu kan Merekah Pori-porinya Membuka Nah Supaya Kalau Habis Dari Kepanasan Di Oven Kita Keluarkan Begitu Saja Pori-pori Yang Membuka Itu Akan Mudah Menyerap Kuap Air Nah Sehingga Nanti Penimbangannya Salah Yang Tertimbang Kuap Air Nah Maka Sebelum Ditimbang Dari Oven Itu Didinginkan Dulu Dalam Namanya Desikator Atau Eksikator Eksikator Itu Hampa Soalnya Ruangannya Itu Diisi Bahan Isian Sehingga Hampa Tidak Ada Kuap Air Dan Udara Selama Menunggu Giliran Cawan Cawan Harus Tetap Di Eksikator Ya Karena Disana Hampa Nah Kita Timbang Sampai Memperoleh Berat Yang Konstan Nah Saya Rasa Sampai Situ Dulu Yang Ini Besok Minggu Depan Contohnya Aplikasinya Gitu Ada Pertanyaan Puasa Pertama Sangat Lemes Terus Serang Gimana Puasanya Kalian Alhamdulillah Bu Lancar Lancar Kalian Cuman Duduk Tidur Saya Tidur Saya Ngomong Terus Dari Tadi Nantuk Coba Sekarang On Camp Semuanya Coba Yang Nggak On Camp Tidur Berarti Yang Bilang Alhamdulillah Bu Saya Lemes Coba Naim Mana Sava Vincent Ada Ada Yang Di Kereta Itu Ya Nggak Ya Itu Naim Sama Vincent Padahal Naim Biasanya Langsung Komentar Saya Jelasin Apa Ini Saya Panggil Dia Belum Nongol Naim Sama Vincent Mana Ini Saksi Teman Sekelas Yang Katanya Kuliah Tapi Dipanggil Nggak Nggak Nyaut Nah Ini Kuliah Apa Nggak Gitu Tuh Kan Naim Bener Bener Nggak Kuliah Nah Vincent Dari Mana Vincent Yaudah Gitu Aja Ya Dek Kita Lanjutkan Contoh Soal Grafimetri Minggu Depan Sama Ini Pertemuan Keenam Ya Jadi Besok Minggu Depan Kita Latihan Soal Grafimetri Sama Latihan Soal UTS Gitu Ya Kita Akhiri Kuliah Kita Pada Hari Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Kasih Bu Kuliah Kuliah Kuliah